Kalau ditanya kebiasaan gitu ya, saya selalu membiasakan untuk bangun lebih pagi, udah pasti. Di mana bangun lebih pagi, nomor satu ketika bangun yang paling mungkin teman-teman juga bisa lakukan adalah jangan terlalu sibuk ngapa-ngapain dulu, terutama megang handphone gitu misalnya. Lepasin dulu, karena momen sebelum tidur dan momen bangun tidur ini penting banget gitu kira-kira. Jadi sebisa mungkin sebelum tidur, maafin semuanya, letting go, dan tidurlah dalam keadaan tanpa banyak tekanan-tekanan kebencian gitu misalnya. Itu satu. Sehingga dalam apa yang saya alami, itu ketika bangun itu lebih refresh, dan saya membiasakan bangun early gitu, bangun lebih pagi gitu. Dan pasti saya melakukan perenungan, atau apapun yang namanya motafakur, tapi mungkin bahasa saya, saya melakukan yang namanya meditasi gitu. Saya menghening lah bahasa gampangnya. Karena dalam keheningan itu ketika melepaskan semuanya, kalau pakai bahasanya Jody Spenza itu adalah Udah tidak ada nama, udah tidak ada aku, udah no mind, udah no taste, udah no hear, dan seterusnya, itu masuk ke dalam konteks yang namanya kuantum film. Terima kasih telah menonton! Nah yang tertentu di bilikannya, ini akan dibagikan oleh kan Abu, kira-kira di dalam seminar itu. Ini ya andekata saja ya, itu, 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 itu bagaimana? Ngetrigernya mereka dengan varian karakter dan latar belakang yang berbeda-beda itu bagaimana kan? Oke, kita bicara tentang let's say paling, paling kalau kita bicara dalam konteks yang nyata, katakanlah finansial saja ya Mas. dan saya rasa topik finansial ini kan sesuatu yang semua orang pengen memiliki finansial yang lebih bagus kan gitu tetapi ada satu hal gitu bahwa hal yang paling bisa kita lakukan dan yang paling bisa kita gunakan dalam diri kita itu yang disebut dengan akal maka akal itu didesain untuk bisa membedakan nah jadi sekarang kita udah banyak bahas di Ngaji Rosola ya tentang pikiran perasaan, emosi itu yang kita sebut sebagai manas tentang ada habits disitu yang disebut dengan yang namanya kebiasaan ada memori dan disitu ada imajinasi banyak gitu tetapi saya mau bahas pelan-pelannya kurang lebih begini katakanlah paling sederhana kalau tadi Mas Enderhananya apa sih yang paling sederhana untuk kita bisa merubah katakanlah outputnya finansial lebih baik satu sih rubahlah kebiasaanmu karena tujuan ikut seminar itu sebenarnya bukan hanya banyak tahu tetapi pengetahuan di dalam seminar diaplikasikan untuk merubah diri sebenarnya jadi gak ada yang instan nih cara cepat menjadi kayak ikutan di seminar semangat besoknya gak dikerjain gak bisa tetap karena kata kuncinya adalah merubah kebiasaan gitu apa sih yang membuat kita ada di level yang sama karena kita melakukan kebiasaan yang sama gitu karena kita melakukan pemikiran yang sama gitu makanya Mas Enderhan saya rasa banyak hal ya ini kita sebut tips lah ya tips-tips dari orang kaya kalau pengen jadi orang kaya lakukan lifestyle orang kaya dalam tanda petik ketika kita merasakan kekayaan contoh-contoh ketika kita makan di tempat yang mahal misalnya dan kita bisa merasakan ambience-nya itu gitu disitu kita akan melepaskan diri dari kesempitan berpikir kita gitu misalnya kita akan terbawa suasana itu gitu intinya nah jadi paling sederhana dalam konteks katakanlah mau merubah finansial gitu hal yang paling simpel adalah rubahlah kebiasaan saya kasih contoh ya teman-teman jangan lupa apalagi setelah usia 40 kita ini terpenjara oleh kebiasaan selesai mikirnya sama hal yang dilakukannya sama maka jarang berpikir sih sebenarnya kenapa saya bilang jarang berpikir orang yang berpikir adalah orang yang menggunakan pikiran kita tuh sebenarnya jarang menggunakan pikiran kita digunakan oleh pikiran maka kita terpenjara oleh mindset bahwa aku gak bisa aku gak mampu kenapa? mungkin kita dibatasi dilimitasi oleh program lingkungan gitu mungkin dulu orang tua kita ngomong Alana kamu apa sih? itu nempel tuh kamu apa sih? kamu apa sih? kamu apa sih? even dengan kamu apa sih jangan-jangan kita untuk bercita-cita aja kita gak mampu gitu kira-kira nah kita penting untuk mendobrak penjara mindset itu penjara habits itu gitu dan ini gak bisa diwakilkan masalahnya bukan di seminarnya tapi reprogramming selfnya gitu dan ketika itu dilakukan dalam reprogramming self konteksnya adalah bagaimana kita melakukan perubahan yang namanya kebiasaan gitu karena apapun yang dilakukan tanpa merubah kebiasaan pasti gak akan terjadi saya kasih contoh yang lebih real lagi misal finansial kita ingin membaik tentu kita penting melakukan sesuatu yang berbeda jadi kalau teman-teman melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya kita akan melihat segala sesuatu bentuk yang sebelumnya gak kelihatan gitu kira-kira jadi kalau kita mikirnya sama opportunity ini sebenarnya udah lama ada tapi karena kitanya terlalu sibuk kitanya gak punya fokus dan kitanya tidak belajar merubah kebiasaan maka opportunity ini gak pernah kelihatan gitu maka ketika kita hending sejenak santai dan rileks sejenak dan kita tidak terlalu sibuk dengan pikiran merubah kebiasaan itu seakan-akan kita melihat dalam tanda petika ajaiban padahal kita baru ngeh dan baru ngeliat bahwa ini opportunity-nya udah ada cuman kemarin sibuk banget aja sih mikirnya sempit sehingga ini gak kelihatan gitu nah semakin kita mulai merubah kebiasaan kita semakin kita akan bisa melihat bahasa kerennya itu clear seeing bisa melihat dengan sangat jernih gitu kira-kira nah dengan clear seeing ini kita akan mendapatkan opportunity yang baru atau kesempatan yang baru dan kesempatan ini yang akan membuat pundi-pundi finansial kita akan lebih baik gitu jadi kata kuncinya perubahan kebiasaan melihat opportunity yang baru dan disitu akan ada perubahan hidup gitu kira-kira sederhananya gitu mas kalau kebiasaan-kebiasaan orang kaya yang dimaksud oleh Kang Abu tadi konkretnya seperti apa kan? sederhana kan mereka tuh gak terlalu simple thinking gitu loh mas ngeribet gitu pikirannya mindsetnya tuh gak terlalu ribet kanan-kiri berat gini contoh-contoh mindset kaya itu bukan aku kekurangan tetapi aku penting untuk menggapai gitu tidak dikedepankan masalahnya dulu kekurangannya dulu tetapi saya akan melihat bahwa oke ya paling gampang inilah masyarakat saya suka ngomong di hidup ini kan gak ada yang mahal yang ada gak punya uang aja sih gitu betul gak? jadi ketika kita ngomong dikit-dikit mahal banget ini mahal banget ini beda tipis antara hemat sama pelit apalagi tidak mencintai diri gitu kira-kira coba saking mindsetnya hemat banget sampai untuk diri sendiri aja kita gak fulfill dan kita dalam tanda petik jadi menyiksa gitu nah dalam konteks ini justru semakin kita dalam tanda petik royal untuk memenuhi diri ini royal disini dalam artian ya dengan kesadaran gitu ya kira-kira maka kita akan memenuhi diri sendiri untuk menaikkan level pada kesadaran tertentu dan kita akan melepaskan mindset-mindset miskin gitu kira-kira mindset-mindset kekurangan mindset-mindset susah mindset-mindset sulit menggapai karena jangan lupa ya begitu pikiran kita pengen tapi perasaan ngomong kayaknya aku gak mungkin deh ketika kita ngomong perasaannya kayaknya aku gak mungkin sama dengan aku mengatakan aku gak mau gitu kira-kira nah berarti kalau akunya aja perasaannya gak mau gimana mau menggapai gitu nah artinya simple thinking gitu dalam konteks merubah mindset gitu itu mas oke nah ada yang mengelapan bahwa pikiran itu kan mencipta gitu ya kalau dalam bahasa pemrograman ketika semuanya sudah sinkron sudah selaras maka komputer nyala gitu kan ya nah begitu pun juga dengan tubuh manusia ada pikiran ada perasaan ada tindakan jadi ketika itu sudah selaras kita tinggal bilang oke nanti tahun depan aku harus bisa begini gitu kita indruksikan nih tubuh kita pikiran kita seperti itu bisa gak sih dibagai strategi kan ya jadi kalau pikiran itu kan disebut pelopor ya mas Endra bahwa ketika aku pengen begini yang selalu kita ulang-ulang bahwa antara pikiran perasaan energi dan tubuh dalam satu aliran yang sama gitu mas dan nanti kata kuncinya adalah fokus sih sebenarnya fokus makanya ada law of attraction misalnya mas Endra saya mau attract tapi gak fokus dan disitu gak ada action gak akan kejadian juga gitu kira-kira nah jadi contoh ya teman-teman katakanlah pengen apa tujuannya mau kemana yang penting tahu dulu arahnya mau kemana gitu saya mau ke situ gitu maaf juga nih kadang-kadang ngomong aku sih ngalir aja dalam hidup iya tapi ngalir harus tahu orientasinya juga sih gitu karena nanti ngerti bahwa orientasinya mau kemana dialirkanlah ke orientasi itu dengan fokus dan konsisten gitu kira-kira nah jadi sekarang ada bicara bahwa gini mas Endra kekuatan pikiran bener sih tapi pikiran itu fragile pikiran itu apa ya labil gitu mas Endra jadi kalau sekarang mengandalkan kekuatan pikiran hari ini semangat pengen itu besok ganti cita-cita itu yang kita ulang-ulang besok ganti lagi besok ganti lagi maka kita akan menyebutkan bahwa kita gak pernah mendapatkan cita-cita bukan gak mendapatkan sih kitanya aja gak konsisten jangan lupa ya sifat dari pikiran itu pengennya loncat depan loncat belakang loncat depan loncat belakang dan dia selalu pengen berganti-ganti gitu kira-kira maka kata kuncinya adalah konsisten dan kalau kita tidak menggunakan konsisten mau gimana pun gak akan dapat apa yang kita mau gitu kira-kira gitu mas kan kalau terkait dengan ini kan apa itu namanya terkait dengan rezeki ini ya kan ada orang yang yang dipikir itu hanya diri dan keluarganya saja gitu ya tapi ada juga yang sudah lumayan juga memikirkan nasibnya banyak orang gitu misal kayak Kang Albu ngerawat anak-anak jalanan diberdayakan gitu sekaligus di sepil supaya bisa menjadi apa ya inspirasi buat saya buat teman-teman yang lain gitu pertanyaan saya kemudian adalah dengan cara memikirkan nasibnya banyak orang itu apakah juga bisa menjadi jarak untuk membuka peluang-peluang rezeki yang lebih berlipat-lipat kejadian Kang Monggol mas ini kalau gelas anggap aja satu liter isinya pasti satu liter betul gak jadi kalau mindset saya cuma keluarga saya ya cuma segitu aja wadahnya maka saya ngewadahin segede-gede sebanyak-banyaknya anak-anak apa semesta tahu kok oh ternyata wadah saya itu termasuk anak-anaknya dan semesta akan memberikan sesuai dengan wadahnya gitu jadi semakin banyak yang kita mau urus semakin wadahnya besar semakin juga rejeki yang dialirkan pasti sesuai dengan kapasitas wadahnya gitu loh mas jadi dengan memperluas area kebermanfaatan kita gitu mas dengan menambah member yang kita tolong gitu misalnya kan member get member kan bukan cuma di bisnis mas tapi begitu member get member dan teman-teman mungkin ini penting untuk disadari gitu ya dulu saya waktu mengalami sorry dulu saya waktu mengawali mau melakukan sebuah kegiatan mindsetnya gini ya ampun punya segini yang harus ditolongnya segini kayaknya gak mungkin deh oh itu jadi main main block banget gitu jadi mental block banget gitu tetapi menariknya hukum tarik menariknya semesta hukum sebab akibatnya semesta ternyata semakin ini diluaskan aduh masendra itu menarik banget bahwa apapun akan pas dengan kapasitas ketika banyak lebih banyak orang yang kita tolong berarti lebih memperbesar juga wadah kita untuk dialirkan oleh semesta itu gitu nah jadi maksud saya saya selalu mengulang-ulang bahwa jangan pernah ragu-ragu dan jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk bermanfaat karena kenapa itu adalah aliran karena kita ini sebetulnya hanya distribution channel kasih sayangnya Tuhan selesai kalau udah di level tadi tuh 6-7 tuh udah jadi selangnya aja sih gitu udah jadi alatnya aja sih gitu udah jadi pipanya udah jadi pipanya cuman mau menghantarkan selesai karena nanti kita ngerti bahwa rejeki disini bukan hanya uang yang kita punya dalam konteks rekening gitu ya dalam perspektif dunia dan spiritual katakanlah dunia akhirat lah gitu kira-kira orang yang rekeningnya besar itu disebut orang kaya dalam perspektif duniawi quote-unquote tapi ya balik lagi sih kalau kita bicara dalam wilayah kesadaran dan ketuhanan gitu orang yang kaya adalah bukan orang yang menumpuk uang tetapi yang membagikan gitu bukan apa yang disimpan tapi apa yang diberikan gitu maka value-nya justru kembalikan 180 derajat secara duniawi ketika kita memegang besar dan banyak ya mungkin ini akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik disebut kaya tapi kekayaan yang sejati adalah bukan seberapa banyak yang kita pegang tapi justru seberapa banyak yang kita berikan dan yang kita sedekahkan dan yang kita kontribusikan gitu saya rasa gitu mas Senter kesadaran seperti itu menurutkan abu itu pure bisa diusahakan oleh kita sebagai manusia atau given atau kolaborasi antara keduanya oke kan setiap kelahiran itu pasti ada kualitas mas kualitasnya udah pasti ada levelnya beda-beda gitu mungkin mungkin ya teman saya untuk nyampe ke level ini perlu atau gini saya ke level ini perlu 5 tahun tapi teman saya 1 tahun mas karena dia kualitasnya udah disitu gitu itu kualitas apa maksudnya? kualitas kesadarannya gitu kan setiap orang dalam kelahiran ini kualitas kesadarannya kan beda-beda gitu kaitannya sama rupanya kali ya? kaitannya sama iya kesadaran ruhani lah gitu makanya kan menua itu pasti mendewa itu itu pilihan kan jadi gak semua orang menua itu masih mendewasa belum tentu jadi bisa jadi anaknya baru 17 tahun tapi udah lebih dewasa daripada ibunya misalnya itu sangat memungkinkan gitu nah ya mungkin Mas Sentra sering dengar kata-kata old soul Mas Sentra gitu ya old soul gitu misalkan jiwa yang old and bukan tua sih sebenarnya matang sih ya bahasa paling paling pasnya tuh matang jadi kematangan itu juga memengaruhi dalam konteks bagaimana berkontribusi gitu kira-kira maka tiap lahir itu tingkat kematangannya beda-beda dan gak bisa dibandingkan itulah kenapa kita gak bisa memaksakan orang untuk sadar tuh gak bisa kenapa? tingkat matangnya beda tingkat menanam benihnya beda berarti tingkat berbuahnya panennya juga beda gitu kira-kira dan nanti kita rasain deh apapun yang kita rasakan hari ini apa yang kita tanam kemarin ini panennya dirasain sekarang gitu gitu kira-kira ini kan ini kan hampir semua teman-teman sepakat lah ya kalau apa ya skill caranya kan aku ketika kemudian mem-breakdown berbagai macam tema-tema yang kadang juga pepiduran tapi bisa memberikan jawaban yang sangat aman dan mengesankan gitu kan ya nah ini saya pikir pasti ada intervensi dari semesta lah ya nah pertanyaan saya seperti apa sih caranya Kang Abu di dalam mendownload kecerdasan semesta supaya itu kemudian mengalir dalam dirinya Abu Marlo dan bisa ditransformasikan kepada sahabat-sahabat semua yang membutuhkan barangkali ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ketinggiannya seperti apa gitu oke jadi ini mungkin updating apa namanya consciousness kali ya bahasanya maksudnya gini meningkatkan tingkat kesadaran kalau kita bicara dalam konteks download cuman gini teman-teman saya selalu mengulang-ulang apapun yang saya sampaikan sekali lagi tidak ada motif apapun untuk merendahkan atau untuk melawan atau untuk apapun tidak tetapi ini pure dalam konteks kita belajar bersama gitu makanya Mas Sandra saya tuh selalu ngomong bahwa jangan percaya omongan saya juga gitu karena ini si abunya gak penting banget sih sebenarnya gitu cuman melalui saya sesuatu mungkin teralirkan gitu jadi mudah-mudahan ini bisa direnungkan bersama gitu kira-kira ingat ya si abunya gak penting aja karena gini mungkin kita pernah bahas ada rumus bahwa ini saya pakai bahasa guru saya yang asli ya don't look up don't look down bahasanya kamu jangan terlalu mengidolakan karena siap-siap kamu akan kecewa apalagi kamu merendahkan gitu ketika kita mengidolakan sesuatu teramat sangat pastikan dalam kehidupan ini dipastikan akan akan ada yang kita lakukan dan akan ada yang kita terima sesuatu yang kita gak suka aja terhadap apapun itu maka biasa aja gak usah look up gak usah look down gak usah terlalu idle apalagi merendahkan gitu kira-kira maka ininya gak penting gitu ya makanya kalau rumusnya tiga fakir bukan siapa-siapa gak tahu apa-apa gak bisa apa-apa gitu gitu nah jadi dengan rumus itu saya selalu ingin menyampaikan bahwa no offense gitu ini mungkin perspektif yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan itu nomor satu gitu nah yang kedua Mas Entra ini mungkin sangat subjektif ya sangat subjektif karena ini pengalaman gitu meskipun kalau karena kan saya tuh baca juga buku-bukunya Jody Spenza misalnya Greg Braden gitu misalnya atau Bruce Lipton gitu itu kalau kalau-kalau-kalau bahasanya Jody Spenza itu quantum field gitu ya dia bisa mengartikan quantum field itu adalah dimana ruang tanpa nama gitu kira-kira ruang tanpa nama dimana ruangan itu adalah tempat bagaimana kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari semua atas pertanyaan gitu nah singkat cerita gini Mas Entra dan teman-teman kalau ditanya kebiasaan gitu ya saya selalu membiasakan untuk bangun lebih pagi udah pasti dimana bangun lebih pagi nomor satu ketika bangun yang paling mungkin teman-teman juga bisa lakukan adalah jangan terlalu sibuk ngapa-ngapain dulu terutama megang handphone gitu misalnya lepasin dulu karena momen sebelum tidur dan momen bangun tidur ini penting banget gitu kira-kira jadi sebisa mungkin sebelum tidur maafin semuanya letting go dan tidurlah dalam keadaan tanpa banyak tekanan-tekanan kebencian gitu misalnya itu satu sehingga dalam apa yang saya alami itu ketika bangun itu lebih refresh dan saya membiasakan bangun early gitu bangun lebih pagi gitu dan pasti saya melakukan perenungan atau apapun ya namanya mau tafakur tapi mungkin bahasa saya saya melakukan yang namanya meditasi gitu saya menghening lah bahasa gampangnya karena dalam keheningan itu ketika melepaskan semuanya kalau pakai bahasanya Jody Spenza itu adalah tidak udah tidak ada nama udah tidak ada aku udah no mind udah no taste udah no hear dan seterusnya itu masuk ke dalam konteks yang namanya quantum field gitu nah mungkin kalau dalam tradisi Islam itulah yang disebut tahajud gitu tahajud itu kan artinya bangun awaken gitu makanya jam 3 gitu setengah 4 setengah 3 pokoknya pagi gitu karena pagi itu fresh banget gitu ya kira-kira itu ketika santai relax sebentar untuk masuk terhubung dan terkoneksi gitu nah gitu itu ada sesuatu tuh disitu dan saya sulit ngeritain ya mas tapi tanpa penilaian ya tanpa penilaian tanpa penilaian tetapi tetapi banyak hal yang yang ya balik lagi ya jadi begitu bangun tuh saya evaluasi gitu mas Entra oke evaluasi dulu evaluasi dulu gitu apa yang di evaluasi kemarin pelit gak ya gitu misalnya oke kemarin bencinya kenapa aja marahnya kenapa aja emosi kenapa itu ada sesuatu yang saya cek gitu ya ampun ternyata kemarin problemnya ini oh ternyata kemarin saya gini gitu oke itu tuh ada satu yang saya sebut self reflection gitu mas Entra saya ceking gitu oh iya kenapa gini kenapa kesel kenapa gini oh itu tuh jadi sebuah rutinitas untuk saya melakukan yang namanya self talk gitu lah mas Entra oke saya begini saya begitu itu di awal-awal pas bangun tidur tuh dilakukannya kurang lebih seperti itu nah selesai itu semakin saya ngerti apa kekurangan saya semakin saya lebih menerima diri gitu mas Entra oh aku salah disitu ya aku ngomong salah ke diriku gitu ya maksudnya bukan ngomongin benar salah secara apa namanya dualitas bukan cuman oh ini yang menyebabkan aku kemarin kok gelisah nah dari semua evaluasi begitu aku dia mas Entra itu selalu mendapatkan something new gitu mas Entra ada sesuatu yang baru entah itu entah itu entah itu entah itu jadi ngerti oh aku kemarin baca tapi mas Entra maaf ya ini juga bukan berarti gak baca gak dengerin sesuatu bukan ya gitu maksud saya saya tiap hari meluangkan waktu untuk belajar mas Entra jadi kalau ada waktu luang at least saya baca buku saya belajar at least saya bikin modul at least saya benar-benar saya apa ya saya menyediakan waktu untuk mengisi nutrisi pengetahuan dari apapun jadi saya punya kebiasaan untuk dengerin orang ngomong tapi setelah evaluasi perbaikan penyempurnaan itu selesai Kang Abu tetap diem diemnya itu langsung download itu terjadi mengalir insight itu datang atau bagaimana lebih-lebih dikonflitkan lagi oke gini mas Entra simpelnya jadi begitu udah evaluasi itu hening kan saya udah langsung nyiapin di kanan si ipad saya untuk bahan catatan gitu dan itu yang keluar itu sparkling sparkling beberapa key point aja oh ini 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 gitu dan yang menarik begitu hening ada ini 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 begitu saya dapat sesuatu saya dapat jawaban yang kayaknya kemarin gak ngerti ini deh gitu loh mas Entra nah makanya saya rajin banget tuh gini berarti hening itu cuman menikmati keluar masuknya nafas aja atau gimana gini sebenarnya kalau sekarang sekarang kita diberikan sebuah metodologi keluar masuk hening apa dan lain itu kan khawatirnya menjadi sebuah patokan gitu loh mas Entra cuman bisa dikatakan ketika hening gini sebenarnya menikmati keluar masuk nafas itu tujuannya cuman satu kan supaya menghadirkan diri kita utuh disini saat ini itu aja jadi saya rasa teman-teman apapun yang teman-teman pakai metodologinya tekniknya tapi intinya teman-teman hanya menjadi observer atau hanya menjadi penyaksi bagi pikiran perasaan dan emosinya intinya adalah jadilah penyaksi itu aja terserah caranya apa yang mungkin kalau teman-teman sering dengar atau sering nonton saya kan cara saya sederhananya gini mas Entra duduk dengan hanya mendengarkan apapun suara yang didengar gitu mas tanpa penilai ya tanpa penilai ya gitu hadir sebagai penyaksi bisa start dari listening karena listening ini penting banget gitu jadi ketika mata dipejamkan dan pendengaran saya hanya mendengarkan apa yang pendengaran saya mau dengarkan tanpa di judge tanpa dinilai suara ini gak usah dihiraukan suara itu gak usah dianalisa itu masuk ke satu titik stay meditate gitu mas Entra itu namanya peripheral atau stay di kesadaran stay di kesadaran nah itu membuka gerbang kotak Pandora key point key point yang akan hadir gitu dan itu bisa dilakukan juga di luar meditasi statis pasti karena itu cuman triggernya nanti penjelasan-penjelasannya entah saya ketemu buku ini entah nanti ketemu siapa ngomong entah nanti gimana itu semua akan menjadi penjelasan-penjelasan ini semua gitu mas Entra nah saya saya menyadarinya inilah yang disebut ikro gitu mas jadi mas karena saya melatih ini itu saya bener-bener kalau ketemu orang saya merhatiin mas saya gimana gini jadi langsung gini ntar-ntar saya melihat semua ini sebagai pembawa pesan gitu loh mas Entra sehingga itu yang melatih saya juga untuk gak benci sama orang gitu mas karena gini begitu saya benci sama orang ini dan saya menolak orang ini saya lagi gak dapetin jawaban nomor satu gitu mas senyebelin-nyebelin latihan ya mas ya pasti latihan gitu kan saya juga selalu sering ngomong sendiri-sendiri kemana-mana bahwa siapapun yang datang pasti utusannya Allah atau Allah gitu lah kira-kira tapi mas Entra memang kita gak bisa pungkiri susah ngeliat Allah dia orang nyebelin sih gitu Allah nyebelin banget sih kita misalnya ya tapi mau gak mau ya quote and quote gitu tetapi setidaknya buat saya secara subjektif begitu nyebelin saya mulai sadar jawaban nih pasti ada sesuatu gitu dan yang menarik mas Entra saya saya melatih gitu ya saya melatih untuk menjaga tegangan marah benci iri dengki itu intensif banget gitu mas Entra jadi belok dikit balik lagi ke tengah belok dikit balik lagi ke tengah gitu maka gini mas saya mengartikan ihdina sirotol mustakim adalah tunjuki jalan yang tetap membuatku tenang gitu mas Entra karena jalan ketenangan itulah yang tetap membuat saya bisa ngeliat jawaban dari siapapun yang datang ke kita karena begitu kita belajar melihat siapapun yang datang ke kita sebagai pembawa pesan contoh mas Entra aduh ini keren banget sih saya cerita Rumi dikit boleh ya mas Entra ini keren sih jadi Rumi pernah menceritakan tentang gini mas Entra hubungan antara anak dan ayahnya dimana seorang anak dan ayahnya ini punya hubungan kekerabatan yang deket banget gitu kira-kira singkat cerita anaknya ini ulang tahun mas Entra dan ayahnya pengen ngasih surprise gitu begitu si ayahnya pengen ngasih surprise si ayahnya tuh pakai topeng monster-monsteran gitulah kira-kira jadi pas mau jam 12 teng ceritanya pakai topeng monster datang ke kamarnya dia bikin kaget anaknya wah gitu harapan ayahnya anaknya akan ketakutan dan nangis gitu tapi realitasnya begitu ayahnya wah pakai topeng si anaknya cuma senyum-senyum dan bahagia gitu ayahnya nanya mas Entra begitu kamu kenapa sih nak kok gak takut kan ini topengnya menyeramkan jawaban anaknya keren banget ayah bagaimana aku takut dengan topeng itu sementara aku tahu siapa di belakang topeng adalah orang yang aku cintai dia bilang bagaimana aku takut terhadap topeng monster itu ketika di belakang topeng itu adalah orang yang pasti gak mungkin menyakitiku sebagai ayah gitu sama Mas Entra dan wah dah siat sih ketika itulah mungkin kalau kita gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati